hai oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di vlog saya masih element Roy kali ini saya mau bahas beberapa kekurangan dari element Roy berdasarkan beberapa minggu saya pakai sepeda kali ini saya menemukan beberapa kekurangan overall si element Roy ini cukup baik ya cukup bagus untuk basic sepeda lipat maksudnya basic itu pemakaian basic jadi untuk bukan untuk penampilan secara basic ini sangat baik jadi yang akan saya bahas di sini kekurangan yang saya rasakan selama memakai sepeda ini yang paling pertama yang saya bahas adalah si RD-nya RD-nya ini produk dari Sensah by Ion yang mana sih Sensah ini merupakan si produk China ya bahan yang dipakainya juga kurang baik di sini terlihat kurang rapi dan teman-teman lihat di sini di sini sambungannya kurang rapi terus rasa shiftingnya juga untuk si shifter nya agak keras ya jadi ketika kita memindahkan gigi naik turun itu agak keras di pencetnya jadi kurang kurang nyaman memang tapi untuk basic ya untuk teman-teman yang tidak mau upgrade juga timah tidak masalah gitu jadi 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 si Sensah mx9 ini agak keras agak keras jadi kurang nyaman dipakainya terus untuk settingan juga saya kemarin untuk coba setting sendiri ternyata agak susahnya agak susah teman-teman bisa lihat di sini untuk baut penyatingannya hanya baut seperti ini jadi hanya baut-baut biasa jadi bukan baut L yang yang bagus itu ini hanya seperti skrup biasa aja jadi shiftingnya keras terus untuk settingan atau penyetelannya juga agak susah susah dapat posisi yang pas gitu jadi ini juga saya masih kadang-kadang ketika lagi riding giginya loncat gitu mungkin nanti saya coba ke bengkel yang lebih profesional mungkin bisa mengatasi masalah ini terus yang kedua yang saya dapatkan adalah di pedal pedalnya kan waktu itu yang standarnya itu pedal plastiknya yang biasa dilipet nasi pedal itu kurang rigid jadi ketika kita goes ini terasa goyang-goyang gitu jadi jadi kurang rigid itu yang dirasain jadi saya ganti pedal dari produknya letro yang yang allow-aloy dan sudah rigid gitu jadi seperti itu terus-terus yang satu lagi masalah yang saya temuin adalah di handle pos ketika riding dan kita menemukan jalan yang kurang baik kurang rata si handle pos ini bunyi gitu jadi bunyi ngek 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 malu juga sih ketika riding ketika riding eh sepeda kita doang yang yang bunyi-bunyi gitu nah tapi di video ini sekaligus saya mau infokan cara pengecekan bunyi-bunyi di di handle pos ini yang pertama mesti teman-teman lakukan adalah di sini di sini mesti eh mesti eh eh kencang ya jadi jangan sampai ini goyang atau kurang kencang kalau kurang kencang memang ada juga bunyi dari sini terus di sini ini salah satu kekurangan dari telescopic juga ini ketika agak kendor sedikit sih baut ini baut klaimnya eh ini bunyi juga itu tapi dua masalah ini sudah teratasi eh masalah ketiga yang di sini ini di sini ada bunyi tapi saya bingung sudah di sudah dikencangkan tetap bunyi nah saya menemukan eh sebuah trik murah yang teman-teman bisa lakukan di rumah ini contohnya saya buka dulu nah ternyata sumber bunyi yang paling keras itu dari sini dari sini antara gesekan antara si handle pos dan si dudukannya ini ternyata bunyi yang paling keras ada di sini nah saya ngakalin dengan memotong sebuah plastik bekas di tempatkan di sini digunting aja disesuaikan jangan sampai meluber keluar karena malu juga nanti kelihatan gitu nah ini simpen sini terus kita pasang dan kencangkan ini 100% bunyinya hilang teman-teman mohon maaf ada suara anak nangis ini 100% hilang bunyinya tadinya saya udah agak putus asa dan rencana mau mengganti si handle pos ini yang tidak teloskopik tapi ternyata sumber masalahnya ada di sini itu ini yang paling besar jadi setelah saya ganjel dengan sebuah plastik yang agak tebal teman-teman teman-teman mungkin bisa ganti dengan kain atau apa tapi saya coba pakai plastik ini Alhamdulillah bunyinya hilang itu sih itu sih teman-teman video kali ini yang saya mau share adalah pengalaman pengalaman memiliki si elementro ini dan kelemahan-kelemahannya itu kalau kelebihannya banyak kelebihannya juga apa namanya kita sudah mendapatkan frame yang bahannya kromoli terus bentuknya bagus warnanya bagus saya suka terus sih wheelsetnya bagus rimnya mungkin untuk yang lebih menarik atau pengen lebih keren teman-teman teman-teman bisa ganti sih hub-hubnya dengan yang jangkrik bisa dari produk raze atau apa itu teman-teman bisa ganti terus untuk yang untuk yang shifter nanti saya coba bawa ke bengkel untuk settingan yang lebih baik kalau misalkan si bengkel itu tetap tidak bisa berarti mungkin nanti si shifter dan si RD nya akan saya ganti begitu sih teman-teman sekian video dari saya jangan lupa di like di comment di share video ini ke teman-teman kalian atau ke grup WhatsApp teman-teman kalian supaya teman-teman yang memiliki elementro bisa mengikuti tips dari saya untuk mengatasi bunyi dari si handle pos ini Oke sekian terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh